Bahagia Pendekar Binal Jilid 26. Padahal dengan ginkang Hoa Bu Keat, kemanapun perginya Tisin Melan pasti dapat disusulnya. Namun seluruh pelosok kusan itu sudah dijelajahinya dan bayangan Tisin Melan tetap tak terlihat. Setelah putus asa dan ingin kembali ke gua sana, namun gua tikus Kui Bu Geh itu sudah tertutup rapat. Perubahan ini membuat Hoa Bu Keat terkejut dan kebingungan, dia menjerit dan berteriak-teriak, namun tiada suara jawaban. Jelas si Hoa Kiong Chu dan si Ho Hai Ji telah terkurung di dalam gua itu, kalau tidak masakan mereka tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ketika kemudian dia dapat meminjam cangkul dari seorang petani di lereng bukit, sementara itu hari sudah mendekati senja, lereng bukit sudah mulai berkabut. Dengan segenap tenaganya dia mulai menggali. Waktu permulaan ia merasa tanah pegunungan itu dengan mudah dapat dicangkulnya, tapi makin lama terasa semakin keras dan makin berat, akhirnya terasa keras seperti besi. Ia tahu tenaga sendiri sudah tidak tahan namun dia pantang berhenti, ia pun tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua, sungguh hampir gila dia memikirkannya. Sementara itu remang-remang malam sudah tiba. Di tengah suasana yang remang-remang itulah tiba-tiba muncul sesosok bayangan orang, dari garis tubuhnya jelas itulah bayangan orang perempuan. Tanpa bicara bayangan itu cuma berdiri di situ, memandang Hoa Bu Koat dengan terkesima. Meski Bu Koat tidak mendengar suaranya, tapi nalurinya sudah merasakan sesuatu, perlahan ia berhenti mencangkul dan cepat berpaling. Lalu, seperti bayangan orang itu, ia pun melenggong tak bergerak. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa orang yang berdiri di depannya sekarang adalah orang yang telah dicarinya dengan susah payah dan tidak bertemu, yaitu Tisimlan. Waktu dia mencari Nona itu di segenap pelosok lereng bukit, pikirannya bergolak seperti langkahnya yang tidak pernah berhenti. Teringat banyak persoalan yang hendak dibicarakannya dengan Tisimlan. Akan tetapi sekarang, setelah dia berhadapan dengan si Nona, berbalik ia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tisimlan juga tidak bicara apa-apa, bahkan tidak berani beradu pandang dengan Bu Koat, tapi perlahan-lahan ia menunduk dan memainkan ujung baju yang tersingkap tertiup angin. Dia berdiri seperti patung, meski tampaknya begitu tenang, namun hatinya jauh lebih kusut daripada rambutnya yang semrawut. Dengan sendirinya perasaan Bu Koat juga tidak tenang seperti lahirnya, selang agak lama barulah dia menghela nafas panjang dan berucap, Ta, tadi kemanakah kau? Aku, aku tidak pergi kemana-mana, sejak tadi aku berada di sini, jawab Tisimlan sambil menunduk. Ujung mulut Bu Koat bergerak seperti ingin tertawa tapi urung. Akhirnya ia pun menunduk, katanya, kiranya kau tidak pergi kemana-mana, pantas tak dapat kutemukan kau. Engkau mencari aku tanya Simlan. Ya, sudah ku cari kemana-mana, cuma tak tersangka engkau masih di sini. Aku pun melihat engkau keluar dari situ, tak tersangka engkau akan mencariku. Bu Koat angkat kepala memandangnya sekejap, lalu menunduk pula. Jika engkau tidak menyangka aku masih berada di sini, mengapa engkau kembali lagi ke sini? Aku, aku bukan. Kembalimu ke sini bukan untuk mencari aku. Habis untuk apa kau kembali lagi ke sini? Mereka kan sudah pergi semua, mengapa engkau tidak ikut pergi bersama mereka? Cepat Bu Koat mengangkat kepalanya dan berseru, siya, siapa yang kau maksudkan sudah pergi semua? Yang kau maksudkan sudah tentu gurumu dan, dan soing mereka. Hampir saja Bu Koat melonjak maju dan memegang tangan si Nona, dengan suara terputus-putus siya. Tanya pula, kau, kau benar-benar melihat mereka sudah pergi semua? Kepala T. Simlan menunduk hampir terbenam sampai di dada sendiri, jawabnya lirih, ya, benar, masa engkau tidak melihat mereka? Terkejut dan bergirang pula Bu Koat, ia tertawa dan berseru, oh, langit, oh, bumi, tadinya ku kira mereka terkurung di dalam situ. Kau kira siapa yang dapat mengurung mereka di dalam situ? Tanya Simlan, dengan sendirinya ku sangka Guibugeh, tadi engkau bertemu dengan Guibugeh, tanya Simlan sambil berkedip-kedip. Tidak, jawab Bu Koat. Di dalam situ tiada terdapat seorang pun, tadi ku kira Guibugeh pasti bersembunyi, pada waktu mereka tidak berjaga-jaga lalu menutup pintu dan membuat buntu jalan keluarnya. Simlan tertawa menunduk, ucapnya, tampaknya rasa curigamu juga tidak kecil. Tanpa terasa Bu Koat juga menunduk dan tertawa, baru sekarang ia tahu tangan si nona telah digenggamnya, jantungnya berdebar keras dan segera hendak melepas tangannya. Siapa tahu, seperti sengaja dan tidak sengaja, tahu-tahu T Simlan juga memegang tangannya dan berkata, Gua ini dibuntu oleh burumu, agaknya dia tidak ingin orang lain masuk lagi ke situ, aku menjadi menyesal mengapa, mengapa tadi aku tidak masuk ke sana. Jantung Bu Koat berdepak keras, ia menarik napas panjang-panjang, ucapnya dengan tertawa, sebenarnya di dalam sana juga tiada sesuatu yang baik untuk dilihat. Konon selama hidup Guibugeh sangat suka mengumpulkan benda mestrika, banyak barang koleksinya adalah benda yang sukar dicari di dunia ini, masa engkau tidak melihatnya? Tidak, aku tidak melihat apa-apa, bisa jadi ia pergi dengan membawa semua barangnya. Mungkin engkau tidak menaruh perhatian. Ya, bisa jadi, Bu Koat mengangguk. Tapi tahukah mereka menuju ke arah mana? Seenaknya T Simlan menuding ke arah rembulan dan menjawab, ke sana. Aneh, mengapa aku tidak menemukan mereka ucap Bu Koat sambil berkerut kening, mengapa mereka tidak menunggu aku? Mereka berangkat dengan tergesa-gesa, seperti mendadak menemukan sesuatu, kata T Simlan. Sudah berapa lama mereka pergi tanya Bu Koat? Baru saja mereka berangkat, lalu engkau datang kembali. Jika demikian, lekas kita menyusulnya, mungkin masih keburu. Tidak, aku tidak mau ikut, kata T Simlan. Kau harus ikut, bujuk Bu Koat dengan suara lembut. Sebab? Tidak, aku tidak mau, kau pun jangan pergi, selah T Simlan. Sebab apa melengat juga Bu Koat? T Simlan menengadah dan memandang anak muda itu, katanya perlahan, sebab aku tidak mungkin menemui mereka dan juga tidak ingin engkau bertemu lagi dengan mereka. Mestinya Bu Koat hendak bicara pula, tapi mendadak dilihatnya sorot metu si nona berubah sangat aneh. Metu, T Simlan sebenarnya bersih dan bening, cuma akhir-akhir ini dia banyak duka merana sehingga matanya sayuh dan mengharukan. Tapi sekarang sorot matanya berubah sedemikian tajam, bahkan kerlingannya tampak licik dan membawa rasa seram. Dipandang dalam kegelapan, perawakan dan potongan tubuhnya, wajahnya dan gerak-geriknya memang sama seperti T Simlan, hanya sepasang matanya saja. Ya, betapapun juga matanya ini jelas bukan milik T Simlan. Begitu merasa gelagat tidak baik, segera Bu Koat bermaksud mundur. Akan tetapi sudah terlambat, tiba-tiba Bu Koat merasa tangannya kesemutan, menyusul seluruh anggota badannya lantas kaku. Dengan tenaga yang masih dapat dikerahkan, sekuatnya ia menabas dengan sebelah tangan, akan tetapi T Simlan sempat melompat mundur dengan cepat. Waktu Bu Koat ingin mengejar, namun kaki tangan sudah tak bisa bergerak lagi. Terdengar T Simlan tertawa terkekeh-kekeh, ucapnya, wahai Hoa Bu Koat, tampaknya kau terlalu jauh dibandingkan si Yohaiji. Apabila si Yohaiji, hahaha, tidak sampai tiga kalimat ku bicara tentu sudah dikenali olehnya. Siapakah sebenarnya tanya Bu Koat dengan gemas? Masa gurumu tidak pernah memberitahukan padamu, siapa di dunia ini yang paling mahir menyamar kata Nona yang mengaku sebagai T Simlan itu. Dengan gegetun Bu Koat berteriak, manusia rendah dan tidak tahu malu seperti kalian ini tidak mungkin disebut-sebut oleh guruku. Hahaha, jika begitu sekarang juga dapat ku katakan padamu, di kolong langit ini hanya nenekmu situ inilah yang paling ahli dalam hal menyamar dan tiada bandingannya. Tergerak pikiran Hoa Bu Koat, segera teringat olehnya nama Tsu Kiyo Kiyo, salah satu dari capto Aokejin yang terkenal dengan julukan tidak lelaki tidak perempuan itu. Namun sekarang ia merasa lemas dan tidak sanggup berdiri tegak, belum lagi ia bersuara pula, tahu-tahu lantas roboh terjungkal. Segera terdengar seorang lagi menjengek, hektometer, kau pun tak perlu terlalu gembira, menurut pandanganku, sedikit kepandayanmu menyamar ini juga bukan sesuatu yang luar biasa, bukankah akhirnya penyamaranmu juga diketahui olehnya? Betul, akhirnya memang dapat dilihat olehnya, ucap Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Tapi inipun disebabkan aku tidak cukup waktu untuk mempelajari gerak-gerik PISIMLAN, total jenderal aku hanya mendapat waktu setengah jam untuk menirunya. Coba, bila aku diberi tempo setengah hari, sekalipun di siang hari juga bocah ini dapat ku kelabui. Orang tadi menjengek pula, katanya, huh, selama beberapa tahun ini, kepandayanmu yang lain jelas tiada kemajuan apa-apa, hanya kepandayanmu membuat memang maju pesat, mungkin ini hasil pelajaranmu dari serigala mulut lebar itu, maksudnya little ajui. Yang mengejek sejak tadi jelas si Allah Pekhaisim, si tukang buat rugi orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Dengan sendirinya toh set, ha haji dan little ajui juga ikut muncul seluruhnya. Hanya MQEU saja si setengah manusia setengah setan itu seolah-olah tidak berani memperlihatkan diri di depan umum dan selalu main sembunyi-sembunyi, tapi rasanya setiap waktu ia pun bisa menongol. Diam-diam bukuat sudah dapat menerkasih apa gerangan orang-orang ini. Ia menyadari bagaimana nasibnya sendiri setelah jatuh di tangan orang ini, hakikatnya seperti kambing berada di rumah pemotongan. Namun dia tidak khawatir bagi keadaan sendiri, sebab ia tahu keadaan I Hoa Kiong Chu dan Pisim Lan sekarang pasti jauh lebih berbahagia daripadanya. Terlihat ha haji mendekatinya dengan berlenggang, lebih dulu ia memberi hormat. Lalu tertawa ngakak dan berkata, ha ha, Hoa Kiong Chu, maaf seribu maaf. Sebenarnya Chai He dan kawan-kawan tidak berani berlaku tidak sopan padamu, namun ilmu silat kongcu sesungguhnya teramat tinggi, terpaksa kami menggunakan care demikian. He he, mulut si genduk ini berlumur madu, padahal hatinya lebih busuk daripada siapapun juga, demikian Teghai Simberolok-olok. Maka apapun yang dikatanya paling baik kau anggap saja seperti kentut, kalau tidakkah sendiri bisa celaka. Ha ha ha, kalau kentutnya si kentut manusia, sebaliknya kentutmu justru kentut anjing, sambung little ajui dengan terbahak. Sembari tertawa ia pun mendekati Hoa Bukaat, ia pandang anak muda itu dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, mungkin bapak mertua yang lagi meneliti calon menantu juga tidak secermat dia. Setelah mengamat-amati sekian lama, mulutnya berkecak-kecak memuji dan bergumam, he he, bagus, bagus sekali. Daging sebagus ini sungguh sukar dicari, di antara seribu orang sukar ditemukan satu. Hanya kurusan sedikit, jika dimasak angsyok kurang berminyak. Sambil bicara air liurnya seakan-akan menetes, jakunnya naik turun, malahan sebelah tangannya terus mencolek perut Bukaat, Mirip seorang nenek lagi memilih hayam sembelihan di pasar. Cemas dan gemas pula Bukaat, tapi apa gaya, hendak melawan juga tidak mampu. Syukur pada saat itu Toh Set lantas membentak, berhenti. Segera little ajui menarik kembali tangannya katanya dengan tertawa, Aku kan tidak hendak menyembelih dia sekarang, hanya mencoleknya sekalikan boleh. Betapapun orang ini adalah seorang pilihan, jengek toh set. Meski aku tak dapat mengalahkan dia dengan ilmu silat, sedikitnya harus kuhormati dia secara sopan. Kau boleh membunuh dia, tapi tidak boleh menghinanya. Baru sekarang Hoa Bukaat mendengar ucapan manusia sejati, tanpa terasa ia menghela nafas lega, katanya, Terima kasih. Kau tahu yang kuhormati bukanlah pribadimu, bukan kedudukanmu, yang kuhormati adalah ilmu silatmu saja, kau patut dihormati. Bukaat terdiam sejenak, ucapnya kemudian, Cai Hai sudah jatuh di tangan kalian, mati hidup tak terpikir lagi olahku, Lebih-lebih tak pernah kuharapkan akan kau hormati segala, hanya saja Tisimlan. Dia tetap toh set dengan tajam lalu menyambung dengan sekata demi sekata, apakah Tisimlan juga jatuh di tangan kalian? Dia tidak tanya orang lain, tapi tanya kepada toh set, sebab ia tahu di antara kelima orang ini hanya orang berwajah dingin inilah yang tidak suka omong kosong. Benar juga, toh set lantas menjawab, ya, betul. Dengan mendongkol bukuat berkata, lelaki gagah seperti saudara, tentunya takkan membuat susah seorang gadis lemah. Gadis lemah? Hahaha, kau kira dia gadis lemah cu kiau-kiau bergelap tertawa. Kulihat dia jauh lebih kuat daripada sementara lelaki di dunia ini. Tapi kau pun jangan khawatir, kami pasti takkan membuat susah dia. Bukuat tidak pedulikan orang lain dan tetap menatap toh set, katanya pula, jika saudara sudi membebaskan dia, mati pun cahaya takkan menyesal. Membebaskan dia tidak boleh, tapi kami pasti takkan mengganggu seujung rambutnya. Betul bukuat menegas. Ya, terus terang, ayahnya adalah saudara angkat kami, mana bisa ku buat susah dia, kata toh set. Hah, ayahnya, bukuat melengkong. Hahaha, memangnya kau kira dia berasal dari keluarga terpelajar atau bangsawan? Bicara terus terang, ayahnya juga serupa kami, bukan manusia baik-baik, serupa khai sim dengan tertawa. Siah, siapakah ayahnya tanya bukuat dengan suara parau. Ayahnya bernama Tijian dan terkenal dengan julukan Ongsei, si singa gila, ia pun tergolong manusia rendah yang tidak pernah disebut oleh gurumu, tentu saja kau tidak pernah dengar namanya, kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Meski Tijian termasuk capto Aoke Jin, tapi selain wataknya yang keras dan angkuh, jika berbicara tentang tindak tanduknya serta jiwanya yang teguh, rasa-rasanya dia pasti tidak di bawah orang yang sok mengaku sebagai golongan pendekar berbudi segala, ucap toh set dengan suara bengis. Bukuat menghela nafas panjang, katanya, jika demikian, legalah hatiku, sekarang aku cuma ingin minta petunjuk sesuatu padamu. Bicara ucap toh set singkat, guruku. Belum lanjut ucapan bukuat, dengan tertawa Tsu Kiyo Kiyo telah memotong, soal ini kau pun tidak perlu khawatir. Mereka memang terkurung di dalam gua ini oleh gui bugeh, kecuali bisa memperoleh peralatan besar untuk menggali bukit ini, kalau tidak, selama hidup mereka jangan harap akan bisa keluar lagi. Apa, apa betul bukuat menegas, sekujur badan serasa lemas. Sebegitu jauh tidak kulihat mereka keluar lagi, ujar toh set. Bukuat memejamkan matu dan tidak bicara pula. Little Ajui tertawa sambil memandang bukuat, ucapnya, paling sedikit bocah ini ada satu segi baiknya. Baik dalam hal apa tanya Tsu Kiyo Kiyo. Sedikitnya dia tahu lah kah dia harus tutup mulut, kata Little Ajui. Haha, betul timbrung ha-haji sambil berkeplok. Meski ia dibesarkan di tengah kerumunan perempuan, tapi dia tahu kapan harus tutup mulut, hal ini sungguh harus dipuji. Dalam hal ini jelas kalian tidak paham, ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa orang yang hidup di lingkungan yang cuma orang perempuan melulu justru tidak suka banyak omong. Sebab apa tanya Little Ajui? Coba pikir, tutur Tsu Kiyo Kiyo dengan sungguh-sungguh. Dia hidup di tengah-tengah perempuan sebanyak itu, mana dia ada kesempatan untuk bicara? Haha, betul, seru Little Ajui sambil bertepuk tertawa. Selama hidupmu ini mungkin ucapanmu inilah yang paling bagus dan paling tepat. Lalu Tsu Kiyo Kiyo mendekati Hoa Bu Kuat, katanya dengan perlahan, Kini satu-satunya ahli waris Ihoa Kiong Chu sudah meringkuk di sini, kedua kakak beradik Ihoa Kiong Chu juga tak dapat keluar lagi, Ihoa Kiong Chu yang bilang gemilang selama ini selanjutnya akan pudar dan sirna. Nah, semua ini jasa siapakah? Apakah kalian sudah tahu jelas? Haha, dengan sendirinya adalah jasamu, kata Hahaji. Asal tahu saja, ucap Tsu Kiyo Kiyo. Dan kalau sudah tahu, kira bagaimana kalian harus berterima kasih padaku? Cepat Pak Hai Sim mendahului menjawab, Baiklah, kita hadiahkan serigala mulut besar ini sebagai jodohmu, Bila mana kau menjadi perempuan, suruh dia menjadi lakimu, Kalau kau ingin menjadi laki-laki, tinggal suruh dia ganti tempat saja. Ia merasa ucapannya sendiri sangat lucu, Maka sebelum orang lain tertawa, ia sendiri sudah mendahului tertawa. Lito Ajui berjingkrak murka, ia meraung, Kentut makmu busuk, kau sendiri anak jadah. Namun Tsu Kiyo Kiyo hanya terkikik-kikik, Katanya, jangan khawatir, Orang-orang macam kalian ini biarpun dihadiahkan secara gratis juga aku tidak sudi. Omitohut. Hahaha, habis apa yang kau harapkan tanya Hahaji. Cuk Kiyo Kiyo mengerling genit, katanya kemudian. Aku cuma minta kalian membagi sebuah lebih banyak daripada beberapa buah peti itu. Tidak menjadi soal, akan ku bagi kau lebih banyak, Segera Hahaji menyatakan setuju. Tapi Pak Hai Sim menyanggah, Jengeknya, Hektometer, Karena kau tahu tiada seorangpun di antara kita akan mendapatkan peti-peti itu, Maka kau lantas berlagak murah hati. Dari mana kau tahu takkan mendapatkan peti-peti itu? Tanya Kiyo Kiyo. Hakikatnya sampai detik ini kau pun tak tahu peti-peti itu berada di mana? Jawab Pak Hai Sim. Bisa jadi ku tahu, lalu bagaimana ujar Kiyo Kiyo. Hah, kau tahu melonjak juga Pak Hai Sim. Cuk Kiyo Kiyo tidak menggubrisnya, tapi ia berkata kepada Toset, Toh Lotoa, maukah kau membagi satu peti lebih banyak padaku? Baik, jawab Toset setelah menatapnya sejenak. Nah, asalkan Toh Lotoa sudah menyanggupi, maka legalah aku, ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Coba katakan sekarang, di mana peti-peti itu? Tanya Litoa Jui pula. Kupikir peti-peti itu pasti berada di dalam gua ini, tutur Kiyo Kiyo, Betapapun tidak mungkin Gui Bugeh memindahkan peti-peti yang besar dan berat itu. Tapi Hoa Bukoat bilang tidak melihat apa-apa, kata Litoa Jui. Dengan sendirinya mereka tidak memperhatikan beberapa peti itu, kata Kiyo Kiyo. Kuyakin waktu itu kedua yang bersaudara juga pasti tidak berani menipu Gui Bugeh, maka besar kemungkinan peti-peti itu masih tersimpan di dalam gua ini. Hah, bagus, bagus, silakan kau masuk ke sana, peti pasti masih tersimpan di situ, tapi aku ingin mohon diri untuk pergi saja, seru Pek Hai Sim sambil tertawa. Benar juga, segera ia angkat kaki dan pergi. Keparat ini benar-benar pergi, apakah kau tahu sebab apa dia pergi? Tanya Litoa Jui. Cuk Kiyo Kiyo tertawa, jawabnya, dia mengira kita takkan mampu masuk ke dalam gua, andaikan dapat masuk juga sama seperti kambing disodorkan ke mulut harimau dan tidak mungkin bisa keluar lagi. Apakah kau ingin masuk ke sana? Tanya Litoa Jui. Kalau kita masuk ke situ, yang pasti akan keluar lagi ialah Ihoa Kiong Chu, sebab meski Gui Bugeh mampu mengurung mereka di dalam, tapi pasti tidak mampu mencelakai mereka. Mereka pun takkan berterima kasih karena kita telah menolong mereka. Wah, jika begitu, rasanya aku juga mau pergi saja bersama Pek Hai Sim, kata Haji. Kalau kita masuk sekarang memang akan seperti babi panggang disuguhkan ke mulut mereka, kata Tuk Kiyo Kiyo dengan tertawa. Tapi kan tiada peraturan yang mengharuskan kita harus masuk sekarang juga? Hahaha, memang betul juga, memang tiada peraturan begitu, seru Haji dengan matel berkilau. Jika Gui Bugeh dapat mengurung mereka di dalam situ, tentu sebelumnya sudah dirancang dengan cermat, tutur Kiyo Kiyo. Di dalam gua pasti tak terdapat bahan makanan dan minuman. Betul, Gui Bugeh pasti sudah memperhitungkan mereka akan mati kelaparan di situ, Tukas Lito Ajui. Coba jawab, badanmu biasanya sangat sehat, bukan tiba-tiba Chu Kiyo Kiyo tanya kepada Lito Ajui. Sudah tentu, jawab Lito Ajui dengan tertawa. Kan sering ku katakan kepada kalian bahwa daging manusia jauh lebih baik daripada daging lain, lebih bergizi dan lebih banyak menambah tenaga, orang biasa makan daging manusia pasti akan selalu sehat walafiat, kuat dan tangkas. Dan berapa lama kau tahan lapar? Tanya Kiyo Kiyo pula. Terbeliak mece Lito Ajui, jawabnya, Wah, jika tidak makan apa-apa sedikitnya ku tahan 10 hari sampai setengah bulan, tapi kalau tiada air minum, 2 hari saja tidak tahan. Itulah dia, seru Chu Kiyo Kiyo dengan bergelak tawa. Betapapun kuatnya seseorang, tanpa minum air 2 hari saja pasti akan roboh juga. Seandainya Iho Aki Yong Chu memang jauh lebih kuat ketahanannya daripada orang lain juga takkan tahan lebih dari 3 hari. Haha, betul, jika begitu, kenapa kita tidak menunggu saja selama 3 atau 5 hari baru kemudian masuk ke situ tukas ha-haji? Belum lenyap suaranya, mendadak Pak Haisim melompat keluar dari balik pohon sana dan berseru dengan tertawa, Betul, kita tunggu lagi 3 hari baru nanti kita masuk ke situ. Hahaha, Wahai Chu Kiyo Kiyo, kau memang jauh lebih cerdik daripada apa yang pernah ku bayangkan. Meski sejak tadi Hoa Bukaat memejamkan mata, tapi telinganya tetap terbuka, dengan sendirinya percakapan mereka dapat didengarnya. Seketika perasaannya tertekan, cemas dan gelisah. Didengarnya ha-haji berkata pula dengan tertawa, Haha, memangnya apa susahnya kita tunggu di sini, kita dapat makan minum enak di sini, biarpun menunggu 3 bulan juga tidak menjadi soal. Masa kita lantas menunggu di sini melulu kata Pak Haisim. Dengan sendirinya cuma menunggu saja di sini, ujar Kiyo Kiyo. Sebab kita juga tidak ingin orang lain masuk lebih dulu, siapapun yang muncul di sini, kita harus berdaya mengenyahkannya. Sejak tadi Toh Set diam saja, kini mendadak ia berucap dengan kaku, dan bagaimana kalau Gui Buge yang muncul kembali ke sini? Seketika berubah air muka Pak Haisim, serunya, betul juga, Gui Buge berhasil mengurung mereka, bisa jadi dia akan datang lagi ke sini untuk melihat mereka, ia kebas-kebas bajunya dan menyambung pula, nah, silakan kalian menunggu saja di sini, maaf, tak dapat kutemani kalian. Pergilah kau, pergilah lekas, sekali ini jangan kau kembali lagi ke sini, kata Kiyo Kiyo. Sekali ini kalau dia berani kembali ke sini akan kutabas buntung kedua kakinya, ancam Toh Set. Rupanya Pak Haisim memang juri terhadap Toh Set, dengan menyengir ia berkata, Toh Lotoa, kau sendiri yang bilang Gui Buge akan datang lagi, tentunya kau pun tahu betapa hebat ilmu silatnya, untuk apa kita meski menunggu kedatangannya dan mengadu jiwa dengan dia? Toh Set tidak menanggapinya lagi, ia hanya memandang kaitan baja mengkilat yang terpasang pada lengannya yang buntung itu, sorot matanya menampilkan nafsu membunuh. Seketika Pak Haisim merinding dan tidak berani bersuara pula, Kiyo Kiyo lagi berucap, coba, menurut penilaianmu bagaimana ilmu silat Gui Buge dibandingkan Yan Lentian. Sudah tentu Gui Buge bukan tandingan Yan Lentian, jawab Pak Haisim. Nah, sedangkan orang seliaian Lentian saja Toh Lotoa berani melabraknya, apalagi seekor tikus yang sudah hompong ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Pak Haisim menarik nafas dingin, jengitnya, tapi apakah kau pun ingin melabrak Gui Buge? Bilakah kau berubah menjadi pemberani? Untuk apa aku melabrak dia? jawab Kiyo Kiyo dengan tertawa. Jika muncul, aku hanya ingin bersahabat saja dengan dia. Pak Haisim memandangnya sejenak, mendadak ia tertawa terpingkal-pingkal, ucapnya sambil memegangi perut, hahaha. Kau ingin bersahabat dengan dia? Kukira Gui Buge yang akan bersahabat denganmu. Jika Gui Buge bersahabat denganmu, maka musang pun dapat bersaudara dengan ayam. Jika terjadi setengah hari yang lalu tentu dia takkan mau bersahabat denganku, tapi kini keadaan sudah lain, ujar Kiyo Kiyo. Oh, lain? Lain bagaimana? Tanya Pak Haisim. Sebab sekarang aku sudah ada modal untuk bersahabat dengan dia, jawab Kiyo Kiyo. Haha, bersahabat juga perlu modal segala seru Pak Haisim dengan tergelak. Sudah tentu, kata Kiyo Kiyo. Berdagang mungkin tidak memerlukan modal, tapi bersahabat justru perlu modal. Umurmu sudah mendekati masuk kubur, masa peraturan ini saja tidak paham? Ya, aku memang tidak paham, kata Pak Haisim. Begini, tutur Kiyo Kiyo. Misalnya kau ingin bersahabat dengan seorang jutawan, maka sedikitnya kau harus punya kekayaan 800 ribu. Jika kau ingin bersahabat dengan putra perdana menteri, paling tidak bapakmu sendiri harus seorang direktur jenderal. Kalau tidak, biarpun kau membelah perutmu dan perlihatkan kesungguhanmu padanya juga dia takkan bersahabat denganmu. Ya, ya, betul juga, justru lantaran aku ini seorang berengsek, makanya mempunyai teman-teman konyol seperti kalian ini. Begitu bukan kata Pak Haisim dengan tertawa. Betul, pintar juga kau, akhirnya kau paham, kata Kiyo Kiyo. Tapi, tapi kau punya modal apa untuk bersahabat dengan Gui Bu Giahtanya Pak Haisim pula. Ini, jawab Kiyo Kiyo sambil menuding Hoa Bu Koat. Bocah inilah modalku. Aha, pahamlah aku, seru Pak Haisim sambil bertepuk tertawa. Baru sekarang ku tahu kau ini sepuluh kali lebih konyol daripada dugaanku. Dan sekarang kau tidak ingin pergi lagi tanya Kiyo Kiyo. Pak Haisim mendelik, jawabnya, bilakah pernah ku katakan mau pergi? Kita sudah bertawan selama berpuluh tahun, masa boleh ku tinggal pergi begitu saka tanpa pedulikan kalian? Seumpama Gui Bu Giahtanya Pak Haisim tidak mau bersahabat denganmu juga akan kulabraknya. Hoa Bu Koat sampai melongo mengikuti percakapan mereka itu. Sungguh, kalau tidak mendengar dan melihat dengan metu kepala sendiri pasti tiada yang percaya bahwa di dunia ini ada manusia yang berkulit muka setebal dan berhati sekeji ini, sekarang dia jatuh di tangan orang-orang demikian, ingin menangis pun tak keluar air metu lagi. Terdengar Kiyo Kiyo berkata pula, sekarang kalau kita sudah bertekad akan menunggu di sini, maka ada beberapa urusan yang harus kita kerjakan. Betul, Tukas Pak Haisim, jika kita sudah pasti tinggal di sini, harus pula kita bawa ke sini kedua anak darah itu. Meski mahluk setengah setan dan setengah manusia itu berjanji akan menjaga mereka, namun aku tetap khawatir. Memang, bisa jadi kedua nona itu masih perlu kita gunakan nanti, kata Tuk Kiyo Kiyo. Untuk itu, Hai, Haji, sukalah kau bawa mereka ke sini. Seketika Pak Haisim berjingkrak besar, omennya, mengapa kau menyuruh Hwasyo Sontoloyo yang tak beres ini dan tidak menyuruh aku? Sebabnya, sekarang aku tidak menghendaki anak perempuan Siti gila dicaplok oleh setan kundaya licirin seperti kau ini dan juga tidak ingin dia ditelan oleh Little Ajwi, makanya aku suruh Haji, jawab Kiyo Kiyo dengan tertawa. Hahaha. Nah, orang sipek, kata Haji, kau pun tidak perlu khawatir. Akhir-akhir ini aku sudah tambah malas gerak badan, khawatir keluar keringat, biarpun kau sodorkan bida dari kedepanku juga malas kurabah dia. Hektometer, Pak Haisim mendengus. Dan bagaimana dengan diriku, pekerjaan apa yang harus kulakukan? Boleh kau pergi mencari barang makanan dan minuman, sedikitnya harus cukup untuk kita makan tiga hari, kata Tuk Kiyo Kiyo. Seketika Little Ajwi juga melonjak gusar, omennya, mengapa kau menyuruh dia? Keparat itu sama sekali tidak paham soal makan, sepotong ikan saja dimakannya selama tiga hari, apa yang dibawanya nanti mungkin anjing saja tidak mau mengendusnya.